Intro Keinformasi lain, Saudara Deputi Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, Kementerian Pariwisata Dadang, Rizky Ratman, meluturkan investasi yang masuk ke sektor pariwisata di triwulan ketiga tahun 2017, mengalami peningkatan dan jumlah. Dalam kegiatan forum pariwisata dan investasi bisnis pariwisata, di Hotel Santika Makassar, Deputi Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, Rizky Ratman mengatakan secara nasional, investasi penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri di triwulan tiga tahun ini naik menjadi Rp1.350.000.000 dari tahun sebelumnya. Ditargetkan pada triwulan keempat mencapai 1.500 investasi masuk ke sektor wisata. Adapun indeks daya saing Indonesia naik ke peringkat 42 pada tahun 2017, di mana sebelumnya hanya peringkat 50. Dengan naiknya indeks daya saing ini, pemerintah pun menargetkan di tahun 2019 bisa menempati 30 besar. Yang ditata 3A, kalau dari disinasi, atraksinya, daya tariknya apa, itu ditata. Kemudian aksesnya. Nah kalau wisata bahari, aksesnya selalu pasti melebatkan pelabuhan laut, bermaga, kapal, itu harus disiapkan juga aksesnya. Ketiga, amelitas. Amelitas itu prasarana umumnya, pasitas umumnya, pasitas perusahaan. Terima kasih.